Pemirsa setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI, calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo dituntut untuk menjawab semua tantangan yang ada di pihak kepolisian maupun tantangan dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Ujang Komarudin dimanapun berada, ketemu lagi bersama saya Ujang Komarudin tentunya di Ujang Komarudin Channel. Kali ini saya akan membahas tentang persoalan, tantangan, dan apa yang harus dilakukan oleh Kapolri Baru. Kita tahu Pak Jokowi sudah mengajukan satu nama yaitu Bapak Listio Sigit Prabowo untuk dijadikan Kapolri. Nah, kita akan melihat di tanggal 20 nanti, ya hai Rabu, anggota DPR dari Komisi 3 akan melakukan fit and proper test, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Bapak Listio Sigit Prabowo. Mudah-mudahan, ya semoga semuanya lancar gitu kan, tanpa apapun gitu. Kenapa? Kita ingin bangsa ini aman, bangsa ini stabil, dan tentu kita tidak ingin ribut-ribut ke depan. Agar apa? Agar kita bisa membangun. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, calon Kapolri Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo harus dapat menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada, mulai dari permasalahan internal maupun eksternal. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini menjelaskan, permasalahan yang terjadi di internal seperti Perang Bintang di Korps Bayangkara yang ingin menjadi Polri 1. Sementara permasalahan eksternal seperti tingginya angka kriminalitas di tengah keterpurukan ekonomi akibat wabah virus COVID-19 yang melanda seluruh negara, lalu permasalahan teroris dan narkotika. Ujang menambahkan Listio Sigit Prabowo harus mampu menyelesaikan secara baik dan dapat mereformasi tribrata agar polisi dapat dicintai masyarakat Indonesia. Saya melihat ya, banyak friksi di kepolisian ini, banyak ofis politiknya, banyak intrik-intrik politiknya, oleh karena itu harus diselesaikan dengan smooth dan elegan. Kenapa? Kita tahu bahwa di kepolisian maupun di tentara itu banyak jenderal-jenderal yang ngagur, banyak yang tidak pekerjaan, banyak yang tidak memiliki pos-pos yang strategis, padahal posisinya tinggi, padahal jabatannya jenderal. Oleh karena ini, ini sebenarnya memunculkan persoalan baru di internal kepolisian. Oleh karena itu, Pak Listio Sigit Prabowo harus menyelesaikannya dengan smooth dan baik. Agar apa? Agar misalkan persaingan antarangkatan tidak terjadi. Intrik-intrik politik tadi yang saya sebutkan tidak terjadi. Sehingga apa? Sehingga kita internalnya bagus, baik, tertata dengan rapi, persaingan antarangkatan juga tidak terlalu meruncing, maka kepolisian Republik Indonesia akan bisa menata ke depan. Yang kedua, tentu berkaitan dengan tantangan eksternal. Ini yang... Calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo akan melakukan reformasi di lingkungan internal Polri. Listio menyatakan akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di korps lalu lintas. Dengan kepolisian, khususnya anggota lalu lintas bisa kita hindari. Jadi anggota lalu lintas datang di jalan ngatur kemacetan lalu lintas. Calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo mengatakan, siap mereformasi internal Polri jika dirinya diberi amanat menjadi Kapolri. Salah satu target Listio yaitu mereformasi jajaran korps lalu lintas. Listio menyatakan dirinya akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik di korps lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menghindari kata damai antara pelanggar lalu lintas dengan anggota yang bertugas. Untuk titip sidang, karena itu yang paling berbahaya. Itu bisa jadi ya salah proses sidang secara bertahap seperti itu. Tapi ke depan kita akan menggeser, kita modernisasi sehingga interaksi. Listio menyampaikan nantinya polantas yang bertugas di lapangan tidak melakukan tilang, namun hanya sekedar mengurai kemacetan lalu lintas. Melalui perubahan tindakan ini, Listio berharap kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian semakin meningkat. Fakir Paturoman, Dikdaya TV, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.